Dan untuk membahas polemik KTP Elektronik, sudah bersama saya di studio Prime News saat ini Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo. Selamat malam Pak Cahyo, terima kasih sudah hadir di Prime News malam hari ini. Baik Pak Cahyo, kalau kita lihat permasalahan saat ini sedang rame-ramenya disoroti oleh media publik dan juga berbagai pegiat anti korupsi. Artinya sekarang KPK lagi rajin-rajinnya datang ke kantor Kementerian Dalam Negeri ini Pak? Sebenarnya sudah hampir satu tahun ini ya? Sudah hampir satu tahun ini memang ya? Pejabat-pejabat Kementerian Dalam Negeri mulai Eselon 1 sampai Panitia Lelang itu sudah di atas 68 orang. Belum lagi tim KPK yang door-to-door ke kantor Dukcapil, baik itu provinsi, kabupaten, kota untuk mengambil sampel. Bayangkan kalau tim kami di Kementerian Dalam Negeri saja yang ngurusi EKTP sampai 68 orang lebih. Bola balik dipanggil KPK kan ya wajar kalau secara psikis agak terganggu aktivitasnya. Tetapi saya ingin target tahun ini selesai. Dengan orang yang sama juga yang bekerja? Ada yang sama sudah kami ganti juga, ada yang kami ganti posisinya termasuk dirijennya juga baru. Ini dua tahun ini ada progres yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya per 1 Maret ini sudah 96 persen lebih total penduduk Indonesia dari 254 juta sekian yang 180-an wajib punya EKTP itu tinggal 4 persen yang belum punya EKTP. 4 persen ini yang belum mengurus atau bagaimana Pak? Ada dua, yang sudah mengurus 4,5 juta, sudah merekam datanya, sudah masuk di data tunggal kami, karena yang bersangkutan kalau pindah halaman juga melampirkan halaman lamanya, tetapi belum mendapatkan EKTP-nya. Karena habis. Yang kedua, ada 3,2 jutaan itu ada yang dia merekam tapi tidak bisa diakses di data tunggal. Bisa dia punya dua EKTP. Contoh kasus seorang wanita yang sedang berperkara pembunuhan di Kuala Lumpur, itu dia punya EKTP ganda. Ada memang warga yang memang belum sempat merekam datanya. Baik, baik. Memang tidak semua... Seberapa berpengaruh sih Pak, pengurusan, apa namanya, kasus korupsi EKTP ini dengan upaya kemendagri dalam menyelesaikan target itu Pak, EKTP? Sebenarnya berpengaruhnya ya tadilah, 68 secara psikis saja ya, sehingga ini terhambat. Yang kedua, lelang kami yang akhirnya, yang tahun 2016 saya batalkan, karena kami ingin clean and clear. Kita libatkan KPK, kita libatkan LKPP, semua, supaya jangan ada markup, harus bersih. Sekarang Anda anggap lelang yang 2016 itu... Iya, pengalaman ada markup yang cukup besar di 2016, makanya terhambat. Walaupun Ibu Menteri Keuangan tidak memotong anggaran EKTP. Karena ini menyangkut layan kepada masyarakat. Kemudian, mudah-mudahan April ini sudah selesai lelangnya, sudah bisa kontraknya, sehingga tahun ini yang setidaknya 4,5 juta yang sudah merekam tadi, itu sudah bisa kita distribusikan EKTP-nya secara bertahap. Karena per tahun itu bisa 3 juta loh, perputaran EKTP ini. Dari yang belum punya EKTP dewasa dia harus punya, mungkin ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang dia pindah alamat kota, tempat tinggal, RT, RW, kelurahan, desa, itu saya kira itu. Saya pikir ini banyak sekali yang ingin bertanya kepada Pak Menteri terkait mereka yang kesulitan mengurus EKTP ini. Ada yang sudah mengurus berbulan-bulan, hanya masih megang surat keterangan saja. Nah, itu karena memang sedang habis sekarang ini. Satu bisa habis, yang kedua memang data yang bersangkutan ini sudah pernah membuat EKTP di tempat lain, tapi dia tidak melampirkan sehingga terhambat di pusatnya. Nah, kapan ini akan bisa segera selesai ketika tadi disebut belakangnya tadi habis? Akan segera mereka bisa memiliki EKTP? Kita tahan dulu Pak ya, kita nanti akan lanjutkan setelah jadah berikut ini. Masih juga nanti kita akan berbicarakan tersinggung soal kasus korupsi EKTP sendiri. Pak Menteri Dalam Negeri, Cahay Kumola akan segera menjawab setelah jadah berikut ini. Terima kasih telah menonton! Yang tersangka juga sudah ada. Yang tersangka yang dua itu kita tahu kan sekarang menjadi terdakwa. Tapi di antara yang lain-lain ini... Sekarang masih aktif semua. Masih aktif. Anda tidak terkhawatir Pak Menteri itu akan mengganggu bagaimana kinerja? Oh tidak, karena sejak awal saya sudah minta kepada semuanya, siapapun kalau dipanggil KPK harus kooperatif. Sampaikan apa yang Anda tahu, Anda diperintah oleh siapa, dan sebagainya. Itu sudah sekelir. Sejak awal Pak Cahayu menjawab sebagai Mandagri? Begitu saya dapat kabar bahwa nama-nama sebagian ini dipanggil KPK, kemudian tim KPK juga dor-todor ke semua daerah. Dia ambil sampel di beberapa duk capil di seluruh Indonesia. Wajar kalau satu Direkturat Jenderal 68 orang ini secara psikis, tidak bisa kerja maksimal, ya mohon dipahami. Dan saya juga mohon maaf kalau atas sama Kemendagri, kalau masih banyak terhambat memberikan akses. Karena ini kondisinya kayak begini? Akses kayak begini. Tidak kepikiran diganti semua saja 68 itu Pak? Saya kira perlu waktu ya. Kalau mengganti semua kan juga tidak mungkin ya. Dia kan juga tidak mesti salah. Oh belum tentu bersalah? Ya tetap apapun. Hanya karena diperiksa, dipanggil KPK belum bersalah? Ya belum bersalah, ya. Oke, Pak apa namanya ke 68 orang atau 68 pejabat, ini tingkatannya paling rendah seperti apa sih? Karena kita tahu akan seberapa signifikannya. Ya ada mantan eselon 1, ada eselon 1, eselon 2, 3, 4, sampai staff ya. Sampai staff juga ada ya? Sampai panitia lelang. Ya karena kan ada indikasi markup, itu saja. Tapi saya sudah ingatkan kalau dipanggil KPK, berikan jawaban yang Anda ketahui, Anda lihat, Anda dengar, didukung oleh data yang kuat, jangan fitnah, itu saja saya kira. Dan antara mereka sempat ada yang bercerita tidak? Oh ada, banyak. Saya juga mengambil sampel kamu ditanya apa, kamu menjawab apa-apa, itu saja saya kira. Oke, menurut Anda dari cerita-cerita staff ataupun pejabat-pejabat di kementerian dalam negeri sendiri, seberapa parah sebenarnya permainannya, Pak? Saya nggak bisa memberikan... Dari keterangan mereka ini? Keterangan mereka ya, apapun kan asas produk tak bersalah harus ditegakkan. Ini kan baru proses dakwaan. Dari laporan saksi, dakwaan. Saya kira KPK sudah punya mekanisme yang ada, tapi bagi saya dakwaan tersangka itu belum kuat. Dan nanti dibuktikan di pengadilan, itu saja. Apa yang disampaikan Ketua KPK tentang nama-nama besar dan sebagainya, itu menurut cerita dari 68 pejabat tadi, atau mungkin beberapa orang yang sempat dipanggil Pak Cahyo, itu kurang lebih benar tidak memang, Pak? Beberapa nama disebut itu saja. Jadi sama persis seperti dalam surat dakwaan, Pak ceritanya. Soal kebenarannya ya, biarlah nanti dibuktikan ya. Oke, baik Pak. Ini kan sebenarnya KPK juga sudah mulai memeriksa sejak 2014, kasus ini. Nah ketika Anda ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai presiden, kemudian Anda ditunjuk untuk menjabat menteri dalam negeri, Anda tentu sudah tahu bahwa kementerian yang akan Anda pimpin ini punya masalah terkait proyek ini, begitu kan? Saya sudah... Saat Anda masuk pertama itu, apa yang Anda lakukan? Begitu saya masuk, saya kalau nggak salah berdialog dengan Pak Taufik ya, Ketua KPK dulu. Wah ini proses terus sedang kita bertahap lah. Pak Taufik Kurahmen Ruki? Iya, dia sudah bercerita ini. Ini nggak bisa kita percepat, ini bertahap. Kemudian Pak Agus juga menyampaikan kepada saya. Oke, ini akan kami terus. Tolong staff-staff Anda, kalau kita panggil, berikan kesempatan untuk hadir. Ya semua hadir semua, itu aja. Apa yang Anda konsultasikan dengan Pak Ruki saat itu? Sejauh mana sih isu ini? Satu. Yang kemudian, yang kedua... Apa jawabannya saat itu? Ini akan diproses atau tidak? Ya, biasalah KPK ini kan bertahap tidak bisa spontan kita. Kan perlu kesaksian, perlu dukungan data, dan sebagainya. Itu aja saya kira. Kenapa bertahap itu maksudnya? Apakah karena memang kekhawatiran akan menimbulkan guncangan politik seperti kata Pak Agus itu? Saya kira ini kan melibatkan berbagai pihak ya. Yang jelas ada pihak swastanya, pemborongnya. Kemudian ada pihak swasta yang luar negeri juga. Yang sub-sub kontrak ini misalnya. Yang melibatkan pemerintah, melibatkan pengguna anggaran. Itu aja. Kan juga tadinya tidak sampai berpikir sampai ke DPR ya. Kan DPR... Sebelumnya Pak Cahit tidak berpikir. Tidak berpikir. Kenapa demikian Pak? Karena apapun DPR itu ada fungsi hak budget ya. Saya kira DPR kan tidak mungkin memutuskan anggaran tanpa ada pengajuan dari pemerintah. Itu prinsipnya begitu. Itu aja saya kira. Eh, tahu-tahu perkembangannya kok begitu... Masif, ya. Saya akhirnya, waduh, itu sudah bukan ranah kami. Kami ingin konsentrasi aja lah. Karena arahan Bapak Presiden, layanan masyarakat harus diutamakan. Walaupun mohon maaf 2016 terhambat yang sampai 4,5 juta. 4,5 juta, ya. Karena proses lelangnya saya batalkan. Karena saya lihat tidak clean and clear. Daripada menimbulkan masalah baru. Pacaya membatalkannya itu kapan? 4,5 juta, apa? Proses lelang 2016 itu? Saya kira Novemberan itu. Kami sepakat dengan dirijen kami. Jadi sebelum kasus ini menyeruak ke publik, ya? Iya. Karena laporannya kok tidak firm sekali. Saya nggak mau di kemudian hari ada ekses. Karena apapun, Menteri juga tanda tangan. Dirijen juga pengguna anggaran. Eselon 2 kami juga pengguna anggaran. Oke, ulang tender lagi. Walaupun Ibu Menteri Keuangan sudah memberikan lampu hijau, tidak dipotong ya. Anggarannya tidak dipotong. Iya, karena menyangkut, melayani masyarakat. Walaupun ini akan mulai lagi dari awal begitu, Pak ya? Saya kira nggak awal, hanya meneruskan sisanya saja. Karena 2 tahun ini progres reportnya sangat bagus. Tinggal 4 juta tadi. Lebih kurang 4 persen. 4,5 juta yang masyarakat sudah datang merekam. Sampai subuh dia ngantri. Jadi ini akan ada etikat baik. Karena kami sudah kerjasama dengan 95 lembaga. Mulai pajak kepolisian, mulai imigrasi, mulai biaya cukai, mulai asuransi perbankan, mulai BPJS. Dan tahun ini mau kita kerjasamakan dengan seluruh rumah sakit. Jadi kalau saya sakit di Papua, tinggal nomor indonya, data sudah keluar. Rekord kesehatannya. Nah, ini tujuan, ini saya kira sangat-sangat bagus. Tender ulang ini sudah selesai sekarang. Ini kan sudah bulan Maret 2017. Mudah-mudahan April sudah kami keluarkan kontraknya. April ya? April. Awal-awal April. Setelah April keluar kontraknya, itu baru akan bisa lagi kapan, Pak? Bertahap kita selesaikan yang 4,5 juta tadi. Nah, kemudian masih ada 3,2 juta ini yang sedang kami litighi dulu. Datanya lengkap. Nama Mas ada, tapi kok nggak masuk di data induk. Data tunggal-tunggalnya. Karena mungkin Mas sudah pernah punya KTP dulu. Atau pindah halamat tidak membawa surat keterangan pindahnya. Pasti tidak nyambung. Kalau KTP ganda itu pasti nggak nyambung. Itu aja saya kira. Ini kan ruas, cegada besar ya. Tingkat SDM kami juga di beberapa kesamatan juga bervariasi ya. Sehingga ini kalau ada keluhan masyarakat, ya saya sebagai pendakri yang bertanggung jawab. Saya mohon maaf ya. Saya juga ada lapor kepada Bapak Presiden. Ini kondisinya, Pak. Nah, itu respon Presiden Jokowi dulu seperti apa ketika Anda membatalkan kontrak yang 2016 itu? Sempat terkejut. Apa tidak mengganggu pelayanan? Pak, bagaimana Pak? Satu instansi yang saya pimpin, kalau sudah 68 orang pejabatnya dan staffnya bolak-balik dipanggil KPK kan secara psikisnya akan terganggu. Di samping, dulu pernah diindikasikan markup, ya sekarang kami akan hati-hati. Kami konsultasikan ke KPK juga, kami konsultasikan ke LKPP. Supaya proses tendernya lalu nantinya jangan sampai ada sanggahan, ada gugatan dari pihak yang kalah. Karena yang kami menangkan, setara mutu ini baik, harganya memang harga yang wajar. Itu saja. Dan dia cepat cetak, ya sehingga semua warga yang baru pegang surat keterangan ini bisa. Memang surat keterangan walaupun sementara itu sah ya. Karena datanya satu, tunggal. Oke, memang ada berbagai masalah terkait dengan kasus tigaan korupsi KTP ini, kemudian dengan penerapan pengurusan IKTP sendiri di masyarakat. Anda sudah menjelaskan panjang lebar tadi. Tetapi saya masih penasaran begitu, Pak, terkait dengan kasus korupsinya. Ketika Anda pertama kali menjabat sebagai menteri, ada nggak koordinasi dengan Pak Gamawan Fauzi saat itu? Dan Anda sempat menanyakan, apa namanya, isu-isu mungkin yang sudah Anda dengar. Karena kan ketika Anda masuk akhir 2014, sebenarnya KPK sudah mulai menyelidiki begitu ya, kasus korupsi IKTP ini. Koordinasi nggak dengan Pak Gamawan? Kita tahan dulu, Pak Cahyo, kita jeda. Setelah jeda berikut, kami akan dengarkan jawaban dari menteri dalam negeri Cahyo Kumolo. Kembali dengan menteri dalam negeri Cahyo Kumolo. Pak Cahyo, seperti pertanyaan saya sebelum beri tadi begitu, Pak. Ketika 2014 Pak Cahyo masuk ke Kementerian Dalam Negeri sebagai Menteri Dalam Negeri, itu kan akhir 2014, Pak ya. Kan KPK sudah menyelidik sebenarnya, sudah mulai menyelidiki kasus IKTP ini sejak 2014. Mungkin lebih dulu, lebih awal bulannya. Nah, sempat tidak kemudian, kalau Pak Cahyo tadi sempat koordinasi dengan mantan Ketua KPK, Pak Taufikur Rahman Ruki, lalu koordinasi dengan sekarang ini dengan Pak Agus Raharjo, sebagai Ketua KPK. Pernah nggak koordinasi atau berbicara atau mencari tahu apa sih sebenarnya kasus proyek IKTP ini, masalahnya, dugaan korupsinya, dengan Pak Gamawan Fauzi? Memang begitu saya masuk di Kementerian Dalam Negeri, setiap menit saya keluar mungkin bisa mas cek ya, masalah IKTP. Tapi, kok tidak etis saya menanyakan kepada Pak Gamawang ya. Kenapa dia minggu? Ya nggak tahu, memang akhirnya saya hanya panggil semua estron satu, saya masuk, tapi ini ada api dalam sekam. Ada warning di situ. Nah, dasarnya, laporan pihak ketiga, laporan para perusahaan-perusahaan, laporan dari staf Kementerian Dalam Negeri sendiri, yang diam-diam laporan ke saya. Maka, saya minta pada sekjen saya, Anda ikut campur nggak? Oh nggak, saya baru sekjen. Dan ini sekjen baru, oke, clear. Oke, sudah, itu saja. Termasuk Pak Irman sendiri juga. Waktu itu Anda ikut kumpulkan? Pak Irman, Pak Sugihara? Saya panggil Pak Irman. Kalau Pak Sugihara itu saya nggak sempat. Oke. Pak Irman saya tanya. Pengakuannya semua sesuai dengan mekanisme proses. Pengakuannya? Pengakuannya, ya. Oke ya. Saya minta pada Pak Irman, yang penting Bapak sebagai dirjen, kooperatif saja, ini karena menyangkut kemaslahatan semua masyarakat di Indonesia, karena nomor Indo ini sangat penting untuk ngurus SIM, ngurus pacak, ngurus semuanya, dan ini program layanan masyarakat yang terbaik, itu yang harus dipercayai. Ini karena menyangkut pemilu juga, gitu saja. Jadi ketika mulai Anda... Hanya ke Pak Menteri Gamawang, saya tidak sempat berkonsultasi. Memang sengaja tidak berkomunikasi dengan Pak Gamawan saat ini? Ya, tidak. Masalah etis yang ada. Tapi hanya ketemu, serah terima memori jabatan, sudah itu saja. Apapun kan sudah saya take over tanggung jawabnya. Saya hanya rapat dengan eselon satu kami, eselon dua kami, mempetakan, apapun ini kan ada hampir 15 dijen badan di sini. Maka saya mapping dulu, apa skala prioritas, apa fokus tahun pertama, fokus tahun kedua, itu saja. Pak Irman itu akhirnya Anda copot, atau memang saat itu sudah... Begitu dia ditetapkan tersangka? Tersangka beberapa bulan berikutnya dia pensiun. Jadi Anda tidak sempat memecat, bukan memecatnya? Pas pensiun. Pas pensiun saja. Karena dia sedang memasuki masa pensiun, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Pak, ini kan proyeknya masih berjalan tentu saja. Dan pendidikan KPK juga dimulai dari 2014, Anda masuk di situ juga akhir 2014. Jika suatu saat misalnya KPK membutuhkan keterangan Anda, bagaimana ini? Anda siap untuk mendatangi KPK? Sepanjang yang saya tahu, saya siap saja. Sudah ada panggilan belum, Pak? Belum ada. Sejauh ini belum ada? Belum ada. Tapi kalau saya diperlukan diundang, termasuk eselon satu kami semua, yang tahu, siap untuk hadir. Karena apapun, sekarang tanggung jawab saya. Dan makanya saya menghimpun semua masukan. Baik dari eselon satu kami, eselon dua kami, eselon tiga, maupun ada staff yang ya dulu tahu persis, ya lapor, ya saya catat, saya himpun. Kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi saya kira KPK sudah punya data yang sudah cukup ya, apalagi berkasnya begitu tebal sekali, perlu waktu sudah sekian tahun, ya itu saja. Dari keterangan Pak Irman sempat bercerita soal DPR tidak, Pak? Tidak, tidak pernah. Saya juga merasa yakin tetap menggunakan asas peradugatan besalah ya. Apakah ya sih sampai DPR? Karena dengan suasana yang seperti ini kan, saya yakin teman-teman DPR hati-hati. Pak Cahyo kan lama juga di DPR. Anda yakin tidak ada seperti itu ya? Tidak ada. Karena DPR memang ada kebijakan politik anggaran itu ada. Tetapi kan tidak mungkin DPR menyusun anggaran, mengalokasikan anggaran untuk program pemerintah. Pastikan masukannya dari pemerintah. Itu saja saya kira. Baik, Pak ini sedikit mungkin di luar kewenangan Pak Cahyo sebagai Menteri Dalam Negeri, tapi Pak Cahyo kan orang partai politik. Dalam surat dakwaan itu disebutkan juga selain kenama-nama besar, juga disebutkan mengalir ke partai politik. Salah satunya PDI Perjuangan, Pak disebutkan di situ. pendapat atau tanggapan dari Pak Cahyo sendiri seperti apa terkait surat dakwaan itu? Saya sebagai orang partai ya, sepengetahuan saya tidak ada keputusan atau kebijakan seluruh partai politik yang menginstruksikan pada kadernya untuk mencari uang yang tidak halal. Itu saya yakin tidak ada. Semua dari bawah sampai sekjen partai, tidak pernah ada keputusan atau kebijakan eh, kamu cari uang ya. Tidak ada seperti itu ya? Pendara umum juga tidak ada? Tidak pernah ada. Apapun itu sumbangan sukarela dari semua pihak untuk partai. Partai juga mendapatkan anggaran dari pemerintah juga, walaupun tidak banyak. Itu saja, saya kira tidak pernah ada partai itu. Pak Cahyo pernah di DPR, cukup lama, sangat berpengalaman. Sekarang kemudian juga di pemerintahan begitu Pak ya. Pak Cahyo berhasil dari PDI Perjuangan. Ada nama rekan-rekan PDI Perjuangan yang disebut saat itu mungkin posisinya sebagai pimpinan Komisi 2 dan juga sekarang masih aktif jadi pimpinan ataupun anggota Komisi 2 begitu Pak. Pernah nggak Pak Cahyo komunikasi misalnya dengan Pak Ganjar? Karena ini kan Pak Cahyo posisinya sekarang mendagri nih. Mungkin dengan Pak Ganjar akan nanya, bagaimana sih dulu sebenarnya pengadaan atau penganggaran proyek KTP elektronik ini mungkin dengan selain Pak Ganjar, mungkin komunikasi dengan Pak Yasona juga saat itu yang berada di Komisi 2? Kebetulan tidak pernah ya. Karena saya tetap berpegang pada asas Praduga tak bersalah. Bukan hanya teman-teman saya yang satu partai, seluruh anggota Komisi 2, seluruh badan anggaran, seluruh anggota DPR kalau saya tidak yakin ya. Biarlah proses hukum nanti yang menentukan. Itu aja. Baik, Pak kita kembali ya ke soal posisi Bapak sebagai Menteri Dalam Negeri. Saya sebenarnya ingin tunjukkan kepada Anda pemirsa, apakah mungkin sudah siap materinya, bahwa permasalahan KTP elektronik atau kasus korupsi KTP elektronik ini memang sempat menyita atau menyandrap kepengurusan IKTP di berbagai daerah. Saya akan ajak Anda untuk melihat salah satunya berikut ini. Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik ini sudah ada formatnya baku dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus ditantangani oleh Dinas Kemudukan Catatan Sipil, kemudian ada fotonya, ada barcode. Ini merupakan panam pengganti ya untuk KTP elektronik, sehingga bisa digunakan untuk semua pelayanan, baik di instansi pemerintah, swasta atau perbankan. Ya itu contoh salah satu masalah ya di Surabaya. Di daerah-daerah ini bagaimana Pak? Apakah yang Anda sampaikan mungkin di layar ini semoga bisa didengar begitu ya, oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri yang ada di daerah-daerah begitu. Tentu saja sulit untuk kemudian membutuhkan identitas diri, KTP yang lama misalnya sudah mati, mengurus yang baru ternyata cuma dapat surat keterangan, yang berlakunya cuma 6 bulan begitu Pak. Apa Pak seruan Anda kepada mereka? Saya kira yang penting warga negara Republik Indonesia ini yang dewasa, harus merekam datanya. Walaupun sekarang kami sudah punya data 254 juta lebih. Nah tapi data ini ingin kita pastikan, apakah masih tetap tinggal di Surabaya kah? Atau sudah pindah ke Jakarta kah? Atau kecamatan keurahannya sudah pindah atau belum? Nah kalau Surabaya agak maju, kalau malam itu ada tim Duk Capil yang dikodir oleh Ibu Wali Kota, door to door, kerumah-kerumah. Door to door Pak? Iya. Sudah punya karakter belum. Kalau belum merekam, itu kecil alatnya. Oh dibawa alat perekamnya? Dibawa, sampai ke pelosok-pelosok. Di pegunungan kah itu ada yang naik motor jalan. Tapi kalau yang di... Pelosok itu masih di Surabaya ini? Bukan yang di... Berbagai daerah lain? Tapi kalau di kota besar kan sulit. Mengetok pintu di menteng kebayoran kan belum tentu mereka jam 9-10 pulang. Jadi ini perlu kesadaran juga. Walaupun pelayanannya kami belum optimal, karena hanya terkendala belangku EKTP, termasuk secara psikis staf kami tadi pulak-balik ke KPK juga. Tapi kepala dinas Duk Capil di seluruh Indonesia itu, walaupun itu usulan Bupati Wali Kota, tapi sekalian saya yang tekan. Kalau dia tidak paham, kalau dia tidak mau proaktif, dia tidak mau melakukan sinergi, tidak mau ke bawah turun, tidak mau melayani masyarakat, jangan apalagi sampai ada pungli ya, saya bisa mencabut SK itu. Karena ini nasional. Walaupun itu saya tidak kenal orang. Tapi bagaimana caranya masyarakat yang kecewa dengan itu, bisa nyampe ke Pak Cahyo caranya Pak? Gimana Pak? Duk Capil kami membuka call center ya. Ya memang tidak bisa semua ya. Orang yang bisa mengakses, tapi dari pemberitaan media, kami juga tangkap sampai mereka dari subuh ngantri. Saya mohon maaf memang baru dapat yang 4,5 juta tadi, baru dapat surat keterangan. Ini bisa digunakan. Untuk cari paspor ya bisa, untuk menggunakan kredit di bank juga bisa, untuk kartu BPJS bisa, untuk ikut pilkada juga sah, karena nomernya tunggal. Tapi yang 3,2 ini belum terakses tunggal tadi. Tapi yang 3,2 ini belum memegang surat keterangan tentu saja Pak ya? Dapat. Oh dapat juga? Dapat juga. Tetapi... Bedaanya gimana caranya ngetahunya bahwa dia yang... Nah pada saat diakses ke pusat, tidak nyambung. Pasti dia punya dua... Walaupun dia memegang surat keterangan juga sama dengan yang 4,5 juta tadi. Namanya kan di data. Iya, iya. Tapi kan dia... Tapi tetap bisa digunakan surat keterangan itu Pak? Bisa, nggak ada masalah. Sepanjang sesuai dengan kartu keluarga tadi. Oh dia tinggal di Jakarta, maka dia bisa menggunakan kartu pilih di Jakarta. Saya boleh agak sedikit teknis Pak ya? 4,5 juta dengan 3,2 juta, ini yang sama-sama belum punya IKTP, bedanya tadi 4,5 juta itu... Sudah firm? Sudah firm rekamannya. Hama belum kami berikan. Yang data di rumah sudah rekam firm, begitu kan tinggal blankonya aja nih. Yang kita berikan tahun inilah. Oke, dengan 3,2 juta sudah merekam, tapi datanya belum tentu masuk. Ada yang merekam, ada yang tidak. Ada yang belum. Nah ini jumlahnya kami nggak tahu detail. Kalau belum merekam berarti tidak dapat surat dong Pak? Nggak dapat surat. Dia masih mungkin punya IKTP lama. Itu aja saya kira. Baik, nah kemudian kalau misalnya sudah sama-sama punya surat, dan bisa sama-sama digunakan fungsi dari surat itu sebagai pengganti rata diri sementara, nah bagaimana mereka mengetahui mereka masuk yang 3,2 atau masuk yang 4,5 nih? Masuk dari orang yang datanya tunggal? Kalau dia gunakan untuk akses ke pihak ketiga, dengan menunjukkan nomor indunya terakses, data lengkap ada. Itu berarti masuk yang 4,5 juta? Clear ya, bahwa dia sudah datanya sudah masuk ke data tunggal. Hanya fisik IKTP-nya belum. Oh baik, baik. Kalau dia punya IKTP kan bisa digesek saja sudah keluar. Tidak harus di-note angka-angkanya. Itu aja saya kira. Baik. Pak, nah terkait dengan infrastruktur untuk penggesekan kartu, menggesekan IKTP tadi, sebenarnya sudah merata belum sih Pak? Karena orang bertanya, setelah punya IKTP lantas apa? Kalau masih di-fotokopi ya sama saja. Kalau masih kemudian... Oh nggak, kalau dia punya IKTP itu mau akses ke... Belum semua perbankan, tapi hampir seluruh BUMN maupun swasta sudah. Asuransi juga sudah. Untuk akses BPJS sudah. BPOM juga sudah. Untuk kepolisian, untuk BNN, untuk bare skrim. Semua sudah ada. Dan kepolisian juga punya data. Data inafisnya. Cocok nggak? Oh cocok. Jalan. Baik. Pertanyaan terakhir Pak. Jadi, masyarakat yang termasuk 4,5 juta ini, ataupun yang 3,2 juta tadi, tapi yang sudah merekam ya, misalnya, itu kapan akan bisa mendapat kepastian bahwa mereka benar-benar surat keterangannya bisa digantikan mendapatkan fisik IKTP tadi? Saya berjanji, mudah-mudahan tahun ini selesai. Tahun ini ya? Kalau April ini nanti kontrak kami sudah clean and clear, sudah bisa saya taken jalan, dirijen kami siap, saya kira jalan bertahap, 2-3 bulan selesainya. Berarti tahun ini masalah data kepercayaan IKTP selesai begitu ya? Kecuali yang 3,2 tadi loh. Karena harus ada partisipasi aktif masyarakat. Baik. Itu aja. Baik, semoga tidak terganggu dengan proses hukum dalam kasus korupsi IKTP ini sendiri. Pak, kita juga masyarakat intinya menantikan bahwa masalah data diri kependudukan ini tidak berbelit-belit lagi. Tolong dibisahkan ya, yang hukum ya. Biar berjalan proses. Tapi saya tanggung jawab dengan teman-teman di Dukcapil ini, ada progres report yang terus-menerus. Saya kemarin juga sudah lapor singkat kepada Bapak Presiden. Pak, ini kendalanya, Pak. Masalah ini saya mohon maaf kalau ini salah, Bapak Presiden juga membuat statement keluar ya. Bagaimana kalau sebuah tim mau kerja dengan fokus, kalau ada sekian puluh orang yang bulat-bulat dipanggil ke KPK kan secara psikis ya. Walaupun dia tidak bersalah, walaupun dia hanya suruhan misalnya. Tapi kan ini mengganggu. Tapi ini pernyataan Pak Cahaya ini bukan berarti menghalangi, kalau yang diperiksa ini Oh enggak, enggak. Tidak diperiksa begitu Pak ya. Tetap jalan ya. Teman-teman di Kemendagri sangat-sangat kooperatif sekali semuanya. Baik, terima kasih Menteri Dalam Negeri. Pak Cahaya Kumolo telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak. Terima kasih Menteri Dalam. Baik.